Assalamualaikum, lama tak bersua Sobat Hijau, sami sehat kali ini kita nemu hidden gem yang gak sengaja ditemuin tersebutannya aja udah hidden gemnya, pasti cantik banget dan karena saya pendatang di kebumen, jadi ini first time juga datang kesini kalau lihat di map, ini satu area dengan pantai Surumanis dan pantai Lampon ternyata di dalam pantai Lampon ada dua pantai lagi Sobat buat yang udah pernah kesini, yuk cerita kayak apa sih jalanan menuju ke sana apakah segampang itu meraihnya tiket masuknya cukup murah, 10.000 aja per orang dan 3.000 untuk motor terus buat yang mau ngeabadiin momen disini karena ini jalannya termasuk curam ya ini ada penyewaan untuk kursi, tikar dan sebagainya agar dokumentasimu estetik ikuti kami ada apa aja di sana look, itu kita kesana masih ada monyet guys ada yang lihat monyet look, itu monyet tuh yuhuuu banyak kayunan disini karena setiap dari kami ngetrip itu tidak ada persiapan benar-benar nggak sengaja sampai kesini jadi kita nggak ada persiapan ya sebaiknya ini note ya buat semua yang mau kesini sebaiknya ada pemanasan karena perjalanan menuju ke titik lokasi amazing sekali buat yang capek jalan kaki karena lokasinya agak jauh ini disediakan setiap berapa meter sekali itu ada tempat hidup semangat baik 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 trekkingnya tuh jalanannya kecil dan paling hanya muat untuk tapasan dua orang gitu ya jadi harus berhati-hati banget karena di bawah sana ada jurang di sebelah sini ada tebing dan kebatuan dari atas ya jadi tentu keep safety terus jangan ditiru ya guys ini partner kontenku partner mencari hidden gemku tuh nggak sama sekali nggak sabar kepingin ke titik titik utama pantai gila sih ini udah excited banget makanya sampai lari-lari ya tapi nih jangan ditiru sepanjang perjalanan menuju pantai ini banyak terdapat gua ya jadi guanya tuh keren banget sih ya Allah cuma kita mau masuk tuh agak ada area ada aura-aura mistis gitu ya jadi cuma lewat aja Assalamualaikum gitu-gitu pokoknya nggak usah terburu-buru deh mau sampai ke pantainya ini tuh jalanannya bener-bener sama pengelola tuh diberi ruang untuk istirahat berapa meter istirahat gitu-gitu karena view-nya tuh keren banget asli sih jadi misal kita duduk di depan goa di depan goa kita menghadap samutnya Insya Allah sejuk banget angin ya setelah melewati dua goa ini ada pedagang makanan disini ya jadi mau rehat sebentar nggak apa-apa sih karena kami merasa belum lapar dan kita udah bawa sedikit snack dan minuman untuk dibawa ke pinggir pantai jadi kita melanjutkan perjalanan aja nah ini area menuju pantai gebiuran wow extreme bro jadi di titik ini itu kalau yang gak siap mental bener-bener kayaknya nggak jadi deh balik lagi aja gitu karena ini tuh kayak hanya cuma tumpukan bebatuan yang disusun untuk mencapai pantai dan dibantu dengan beberapa tali nah ini tali talinya tuh diiketin ke kayu yang kayunya tuh sama sekali gak kokoh gitu malah ada beberapa yang diikatkan ke akar pohon yang menjuntai kira-kira kalau Sobat di Joges ini berani nggak? karena kami tipe-tipe yang ya udahlah udah sampai sini gitu masa kita nggak mencapai tujuan sih gitu ya nah tipe-tipe udah sampai aja ke pantainya dan melihat tumpukan sampah ini astaga kalian ngapain sih kesini cuma mau bawa sampah guess oh no tau nggak sih sebutannya ini apa ini tuh hidden girl atau surga tersembunyi yang tidak terjangkau manusia gitu loh kenapa sampah udah sampai sini aja ini tuh udah kayak nemu surga banget sih jadi ibaratnya kita puasa seharian nih dan mahrip-mahrip kita buka puasa nemu air gitu kan celekuk iyalah ini dia after kita udah menjalani jalanan yang sebegitu rumit panjang kecil capek naik turun melewati bukit dulu baru ini nemu pantai yang nggak ada 100 meter tapi cantiknya Masya Allah udah nemu posisi yang nyaman buat gelar tiker terus habis itu kita gelar makanan kita nikmati apa yang kita bawa jadi kita nemu sebuah cekungan kayak bebatuan kars gitu yang agak dalam cuma atasnya ada batunya ya jadi kita tuh terlindungi dari sinar matahari dan menikmati view langsung ke pantai ini tuh nggak pernah dapet view yang secantik ini sebelumnya serius setelah capek terobati terus kita udah cerita ini itu menikmati view pantainya ayah nemu ayunan jadi ada beberapa tempat ada beberapa titik ayunan disini jadi kita nikmati itu udah setelah sekian lama kita go home karena perjalanannya lumayan ya jadi takut pesaurean nanti ready? ayo ayo si arasan aku Oh Nah jadi sobat hijau jangan ditiru ya karena kita kan nggak kemanasan nih jadi endingnya pas kita mau naik kakek udah nggak bisa ditekuk serius ini tuh nyiksa banget Bisa dilihat ya jalanannya kayak gini jadi ini tuh bahaya banget kalau musim hujan nggak kebayang kalau ini longsor sih serius ini hanya tumpukan batuan yang kecepit diantara tanah dan akar Merih banget tau nggak sih Ini turunnya udah oke di naiknya nih yang aduh Dia udah ketawa aja guys Alhamdulillah akhirnya sampai di atas lagi dan melanjutkan perjalanan melewati tebing di pebatuan kars juga cuma ini lebih lurus jalannya hanya berkelok-kelok aja nggak nanjak ya Terus sebenarnya disebelah sana itu ada jembatan bambu namanya jembatan pengantin cuma karena kita nggak yakin dengan bambunya takutnya itu udah rapuh atau apa gitu ya Karena antara jembatan jembatan bambu dengan pantai dibawahnya tuh jauh banget jadi tinggi banget jadi kita memutuskan untuk tidak kesana Oke kita lanjut pulang karena kaki udah eyor eyor itu dalam bahasa Jawa udah udah gemeter udah nggak bisa ditekuk astagfirullahaladzim semoga aman sampai rumah ya Pantai Lampon Pantai Lampon Karena ini harus turun lagi Dan Kita nyerah Padahal ini secapi Pantai Lampon Kita duduk aja disini Kita pulang see you next time semoga dikasih tenaga yang lebih Ini nggak ke-record ya tadi karena jalanannya ekstrim jadi kita nggak sempet pegang kamera atau HP Jadi dari atas ini tuh pantainya keren banget jadi kita mampir sebentar Namanya Pantai Pasir Dan disini kita sudah hitrip kita kali ini next time kita review pantai lain yang lebih cantik dari ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!